Hai teman-teman kali ini kita mengenal warna yuk teman-teman sambil mengwarnai sebuah gambar ya nih lihat kakak mempunyai pensil warna dari merek joiko ya teman-teman jumlah warnanya kurang lebih ada 24 warna ya ini kakak beli dari online kalian juga bisa beli kok banyak di tempat-tempat kalau terdekat atau mau dari online seperti kakak bisa juga ya kita pilih warna coklat ya teman-teman warna coklat itu menggambarkan warna bulu seekor kaya teman-teman karena gambar ini adalah gambar boots pada film Dora the Explore ya jadi boots itu adalah seekor kaya teman-teman untuk warna bulu kerakan itu padang ada yang berwarna hitam berwarna coklat atau pirang ya teman-teman Nah kita gunain warna coklat ya untuk warnanya seperti itu ya kelihatan itu namanya coklat diingat ya coklat seperti warna coklat di teman-teman seperti warna coklat yang sering kita makan Hai hari kita terus warnai ya teman-teman ini bagian hatinya kita warnai terus bagian tubuhnya teman-teman kenapa tengahnya enggak kakak warnai bukan enggak tapi belum nanti untuk bagian tengahnya kita kasih warna yang agak mudahnya teman-teman ini coklat tua soalnya bagian kaki sama tubuhnya teman-teman kemudian kita lanjut ke bagian tangannya ya Nah karena ini mempunyai empat kaki teman-teman tapi dalam karakter kartun ini biasanya berdiri ya teman-teman kayak manusia jadi akan bilang aja yang pakai sepatu itu kakinya yang sedang diwarnain ini tangannya teman-teman ini adalah seekor kera untuk warnanya ingat warnanya itu warna coklat coba disebut coklat nah ini masih tangannya teman-teman hampir beres harus hati-hati ya dalam warnanya jangan sampai warnanya keluar dari garis ya teman-teman karena nanti akan merusak gambar berikutnya kita warnai tangan kanan ya teman-teman dalam warna itu harus agak sabar ya pelan-pelan aja enggak papa asalkan suaranya penuh merata dan tidak keluar garis ya teman-teman karena yang coklat ini adalah warna bulu dari seekor kera teman-teman kemudian kita warnai bagian kupinya teman-teman kupinya juga masih berwarna coklat ya karena ke bulu pada kera itu di seluruh tubuhnya teman-teman semua tubuhnya di seluruh tubuhnya dengan bulu nah kita warnai kupinya kirinya berwarna coklat pelan-pelannya teman-teman lalu kita ke bagian rambutnya teman-teman lalu kita ke bagian rambutnya teman-teman rambut boots ini ada tiga layah karena dia adalah kakar kunyah luang masih terang kita warnai dengan perlahan penuh hati-hatian ya teman-teman pelan-pelan agak tebalan ya kalian kalau mau warnai gambar itu bisa dengan pensi warna bisa dengan crayon bisa dengan speedot terserah kalian ya teman-teman karena mewarnai gambar itu cukup menyenangkan ya ini masih bagian kepalanya dan masih dengan warna coklat ya teman-teman ini warna coklat kayak coklat silver queen ya kalian suka makan silver queen kan ini masih warna coklat pintunya diwarnai dengan warna coklat ya ingat ini warna coklat jadi kera berbulu berwarna coklat kemudian ekornya teman-teman ekornya juga sama berwarna coklat ya kita gigitan karena di sini ada garis jadi coklatnya sudah semua ya teman-teman biar ada variasinya nanti yang ujung ekornya kita ganti pakai warna yang muda ya teman-teman oke nah ini ada warna yang agak mudah ya teman-teman hampir mirip seperti coklat tapi ini lebih ke coklat susu ya teman-teman nah kenapa kakak enggak semuanya aja berwarna coklat tebak enggak teman-teman karena kan ini merupakan karakter dalam kartun ya kemudian di bagian tubuhnya itu kan ada garis yang menghalangi jadi untuk membedakan warnanya biar terlihat agar lebih menarik teman-teman disini warnanya agak mudahan ya coklat susu kemudian bagian tangannya juga ya kita patih hati jangan sampai keluar garis ya teman-teman pelan-pelan saja bagian jari-jarinya ya teman-teman jari-jarinya itu sama seperti jari kita jumlahnya ada 5 kemudian kita warnai yang sebelah kirinya teman-teman tangan si boots yang sebelah kiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita warnai ujung ekornya teman-teman pelan-pelan saja ya agar tidak keluar garis tuh kalau warnanya bervariasi kalau sama-sama coklat jadi gambarnya agak lebih menarik ya teman-teman kemudian daun telinganya juga kita warnai agak-agak ya teman-teman dengan warna coklat susu ya coklat susu untuk tadi coklat ini coklat susu ya teman-teman kemudian bagian tipiknya bagian wajahnya teman-teman masih kita warnai dengan warna coklat susu atau warna coklat muda atau coksu terserah kalian mau panggil apa untuk warna ini yang jelas kalian harus ingat untuk tadi yang bagian tangan bagian badan kaki itu warna coklat ya untuk ini coklat susu atau coklat muda ya teman-teman dan ingat kita harus hati-hati agar tidak keluar garis nah ini bagiannya agak sempit ya teman-teman kita harus benar-benar hati-hati takutnya nanti warnanya keluar dari bagian yang seharusnya kita warnain pelan-pelan ya teman-teman sudah mau jadi ya ini karakter boots boots itu adalah seekor krak yang mempunyai empat kaki selamat menikmati ini sepatunya bukan kakinya teman-teman sepatunya kita kasih warna merah aja biar agak lebih ngejreng ya oke kemudian yang kirinya juga kita kasih warna merah ya teman-teman jangan sampai keluar garis diingat ya ini warna merah warna merah warna merah seperti darah ya teman-teman warnanya merah kemudian seperti bendera kita ya teman-teman bendera Indonesia kan ada merah ada putih nah itu yang atasnya itu warna merah ya teman-teman warna merah itu seperti ini 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 namanya merah coba disebut teman-teman merah merah itu hafalin ya sepatunya udah berwarna merah kemudian garis sepatunya kita kasih warna biru ya teman-teman biar lebih cerah ya biar terlihat warna-warni nah ini biru ya teman-teman tuh kalau merah seperti itu tadi di atasnya kalau biru seperti ini ya kemudian bulunya tadi berwarna coklat ya ini biru biru sebut teman-teman ini warna biru oke ingat ya kalau yang seperti ini warnanya adalah warna biru ya kemudian kita kasih warna abu untuk bagian bawah sepatunya teman-teman nah ini warnanya abu warna abu-abu ya tuh hasil dari warna abu-abu seperti itu ya untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat dari warna pensilnya ya abu seperti itu kemudian bagian dalam bulunya dikasih warna abu ya teman-teman bisa abu bisa merah bisa hitam ya terserah kalian walaupun warna kesukaan kalian atau kalian ingin gambar itu berwarna apa karena ini cuma gambar animasi ya teman-teman warna abu ya abu abu-abu warna abu kemudian untuk ledahnya kita kasih warna merah teman-teman hati ketika digunakan itu enggak hilang ya teman-teman itu aja ya abu-abu 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 abu-abu